Yang sementara itu pemirsa Polrestabes Makassar membongkar peredaran sabu jaringan internasional yang akan diedarkan di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Empat pelaku diamankan dengan barang bukti 43,6 kg sabu. Berawal dari pengungkapan dua saset narkoba di dua tempat di kota Makassar yakni Jalan Abdullah Daeng Sirua dan Jalan Faisal. Tim Sat Narkoba Polrestabes Makassar bertolak di Surabaya untuk mengembangkan pencarian tersangka dan barang bukti lanjutan. Tiba di lantai 31 sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur, polisi berhasil mengamankan barang bukti 12 kg sabu dan 11.000 pil ekstasi jenis narkotika golongan 1 dan 2. Usai tiba di kota Makassar saat narkoba Polrestabes Makassar kembali melakukan pengembangan. Hingga akhirnya berhasil membongkar gudang penyimpanan narkotika di Jalan Ontalama. Kecamatan Mamajang, kota Makassar. Di lokasi ini polisi mengamankan 31 kg lebih barang bukti sabu-sabu. Pelaku merupakan jaringan internasional dengan barang bukti hendak diedarkan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Pelaku mendapat upah 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah setiap kilogram sabu yang diedarkan. Pelaku yang mengatakan ini adalah jaringan internasional. Jadi barang dari Malaysia masuk ke Kalimantan, Kalimantan bisa biasanya ke Surabaya atau ke Jawa, bisa juga langsung ke Sulawesi. Polisi mengungkapkan barang bukti narkoba yang disita bernilai 78,5 miliar rupiah, sementara pilih ekstasi berharga 8,1 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INEWS, Lamporkan.